Halo gimana kabarnya, ketemu lagi dengan Nabi Sekarang ini waktunya kita membahas tentang game yang bakalan di-release Yaitu Super Mario Bros. Wonder Kalian pasti tau penggembarnya Super Mario yang satu ini Karena untuk sekarang ini sudah meraja lelah ya Dan juga sudah kemana-mana gamenya Yaitu di dunia per-internetan Kemarin juga sudah ada yang berkomentar Sudah bisa dik mainkan 60 fps Ya, itu memang sudah ada informasinya Itu pun juga sudah berjalan di 60 fps Hanya saja ini berjalan di Ryu Jing saja Untuk Yusu, nanti habis ini kita bahas bareng-bareng Untuk game Super Mario Bros. Wonder Ini memang sudah berjalan ya di 60 fps Kalau di 1080p dan juga di 4K Itu untuk penggunaan memorinya ya Untuk RAM-nya itu memang di 10GB Yang berbeda hanya di VGA-nya saja Untuk kalian yang mempunyai VGA yang lumayan ya Kalian bisa menjalankan game ini dengan lumayan lancar Meskipun di 4K dan juga mendapatkan di 60 fps Sangat uyeye sekali Kalau dipandingkan di 1080p pada saat menunya ya Atau pada saat pemilihan stick-nya itu memakan Kalau tidak salah di 1GB Kalau pada saat bermain game VGA-nya itu Kalau tidak salah antara di 1-1.5GB Perbeda kalau di 4K Pada saat pemilihan stick-nya kurang lebih Untuk VGA-nya itu di 2GB Kalau pada saat gameplay-nya itu berada di 4GB Kalau kalian mempunyai minimal ya Untuk di RTX Terus kemudian menjalankan di 4K Kalian bisa mendapatkan 60 fps Hanya saja kalau memang masih kurang Misalkan saja nih ya Kalian mempunyai VGA-RTX di 6GB gitu loh ya Bisa mendapatkan di 60 fps Hanya saja memang ada sedikit shutter-nya Kalau kepikiran memang aman Kalian harus berjalan di 1080p Kalau untuk gameplay-nya ya Kalian lihat saja di Youtube Kalau ada channel yang berani Mengupload game yang bakalan dirilis Sebentar lagi Kalau memang berani Sangat mengerikan sekali pak Untuk channel-channel yang beradu nyali Dengan Nintendo Beradu nyali Sangat gile Maklum lah ya Kalau untuk game-game yang sebelumnya Contohnya di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Dan juga di Bayonetta ya Sebelum perilisannya Sudah menyebar kemana-mana NSP-nya Gile Akhirnya Nintendo ya mulai berkerilia lah ya Dan juga ngetik down channel-channel Yang mengupload sebelum perilisannya Mungkin kalau ada teman-teman di sini Yang mempunyai channel Tak sarankan kalian jangan Beradu nyali ya Dengan Nintendo Karena ya Nintendo sendiri Kalian tahu sendiri Nggak mau ambil pusing Langsung di sikat saja Kalau kepengen tahu untuk performanya Langsung kalian lihat saja Di channel-channel yang lainnya Yang berani duel dengan Nintendo Dasar buah ya lunder Oke sekarang kita bahas di Yusu Untuk Super Mario Bros. Wonders Ini nggak bisa dimainkan di Yusu Karena apa? Karena Yusu sendiri itu Sudah mengkonfirmasi Bisa kalian lihat di gambar Ini diposting kemarin Sepengetahuanku Kemudian bacaan yang lainnya Discussion about trying to get SMBW working on Yusu And attempt to play or share pirate Pre-release copy of SMBW Will result in account Bingban from our community Ya bisa dibilang Untuk kesimpulannya ya Yusu tidak support game-game Yang masih belum dirilis Jadi kalau kalian bermain game ya Meskipun muncul di emulasi kalian Nggak bakalan bisa kalian mainkan Meskipun kalian klik Bakalan loading infinite Nggak bakalan ada muncul untuk gameplaynya Ataupun juga menunya Kalau ngeliat dari statement Yusu Ini banyak sekali pro kontranya Tapi paling banyak adalah kontranya Akhirnya banyak sekali yang menghujat Dengan postingan Yusu yang satu ini Jadi intinya Kalau untuk sekarang ini Kalian bisa bermain ya Di Ryu Jing dengan aman Tanpa adanya grafik Yang bermasalah di perpembuatan video ini Untuk versinya itu berapa? Aku lupa Pokoknya di perpembuatan video ini ya Mungkin kalau kalian menonton video ini Langsung kalian cek Itu pun juga sudah Tidak ada kendala sama sekali Dan juga tidak ada yang namanya Grafik yang bermasalah Lancar pak Apalagi kalau kalian mempunyai Spesifikasi yang mumpuni Atau sultan Kalian aman-aman saja Mau di 1080p Ataupun juga di 4K Kalau kalian mempunyai Spesifikasi yang middle ya Menengah Atau keatasnya Dikit Kalian bisa bermain Di 1080p Kalau di Yusuu Seperti yang tak bilang barusan Yusuu sudah tidak mau Men-support ya Dengan yang namanya Game yang masih belum dirilis Intinya sih seperti itu Jadi kira-kira menurut kalian bagaimana? Dengan informasi yang paling baru Di game Super Mario Bros Wonder Yusuu dan juga Di Ryuching Oke lah ya Kurang lebih seperti ini Untuk informasinya Pokoknya jangan lupa Di like, di subscribe Notifikasi dinyalakan Biar tidak ketinggalan Informasi-informasi Seperti ini